Intro Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei Pemerintah Provinsi bersama Dewan Pemupahan menggelar dialog dengan mengangkat tema May Day Together Grow Tunggu kembang bersama dalam hubungan industrial yang harmonis untuk mewujudkan sulbar maju dan malapi Pemprov Sulbar gelar dialog May Day 2019 dalam rangka peringati Hari Buruh Nasional Yang dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Barat Aliba Almasdar, Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Sulbar Madareski Salatin Dan beberapa Kepala OPD Pemprov Sulbar Dalam dialog tersebut Pemprov Sulbar menetapkan upah minumum provinsi sebesar Rp2.381.000 UMP tersebut dianggap telah memenuhi standar kebutuhan hidup layak Namun beberapa lembaga menilai besaran upah tersebut masih kurang dari kebutuhan hidup layak para pekerja di Provinsi Sulawesi Barat Akhir remantan ketua Ipma Pus Cabang Mamuju yang juga hadir dalam kegiatan ini mengatakan Dalam mensejahterakan buruh telah diatur dalam amanat undang-undang Namun kenyataannya beberapa pengusaha yang cukup besar perusahaannya dan berada di wilayah Mamuju Masih memberikan upah yang sangat minim kepada karyawannya Dalam mensejahterakan buruh, dalam menjelaskan amanat undang-undang yang telah ditetapkan dalam laporan kita di Republik ini Kemudian ini yang paling menampak, yang paling menampak kita lihat, itu musuh murid Itu hari berapa, termasuk jokoh yang paling besar, yang paling banyak karyawannya Coba, kesan empat kata-kata, berapa kaya karyawannya Minim si kalifat Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar mengatakan dengan kemauan yang besar Segala permasalahan tentang buruh akan bisa diselesaikan Namun harus sesuai dengan regulasi yang ada Karena saat ini hampir semua peraturan yang ada di daerah Semuanya berada di tangan pemerintah pusat Namun nantinya pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan mengusahakan yang terbaik Demi kepentingan masyarakat Sulawesi Barat Tentu dengan kemauan tingkat yang besar Kerembang kemauan tingkat yang semua salah Regulasi yang ada Ada yang perlu diperbaiki, kita perbaiki Ada yang harus bertangkan seperti itu Dan semuanya ini kan regulasinya harus Hampir semuanya ada di pusat Memang ada di daerah Masuk kemauan tingkat yang kemauan tingkat yang terbaik Itu ada Hingga saat ini beberapa kabupaten di Sulawesi Barat Belum menetapkan standar upah minim kabupaten Yakni kabupaten Mamasa, Majenik, dan Mamuju Tengah Dari ketiga kabupaten lainnya telah menetapkan Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainus melaporkan